Apakah ada gojek di Prancis? Apakah makanan di Prancis bisa diantar? Apakah di Prancis ada aplikasi untuk pesan makanan? Hai semuanya, apa kabar hari ini? Aku Mathias, orang Prancis. Dan hari ini, aku mau membahas tentang Food Delivery Service di antara Indonesia dan Prancis. Dan setelah videonya tinggal di mana ya? Di Prancis atau di Indonesia untuk pesan makanan. Sebelum mulai dan kalau pertama kali di channel ini, jangan lupa subscribe di channel Cewo Prancis. Yuk kita mulai. Oke jadi seperti kalian sudah tahu, di Indonesia ada banyak aplikasi untuk pesan makanan. Dan juga ada banyak pilihan. Dan bukan hanya makanan di Indonesia. Misalnya kalau mau makanan Prancis, Spanyol, Meksiko, Pakistan, Uzbekistan, Gabonese, Gabonese? Oh ini belum madaya. Jadi ada banyak variasi dan ribuan pilihan untuk makan pagi, siang, sore. Dan cemilan. Dan yang luar biasa teman-teman dari aplikasi itu, bukan hanya makanan tapi bisa minuman. Bisa pilih diskon atau enggak. Bisa pilih hari yang sama diskon atau enggak. Bisa pilih friangkir. Bisa pilih banyak variasi juga. dari healthy, non-healthy, micin, non-mentioned, dessert, anchui, cemilan, snack, burger, western, indonesian, banyak ya. Dan ternyata ada juga banyak minuman. Jadi dalam ribuan pilihan itu, pasti ada yang kamu suka. Juga karena ada beberapa aplikasi, harganya kompetitif banget. Dan yang penting selalu ada discount. Kalian tim cari discount atau cari makanan dulu. Tolong komen di bawah ya. Jadi teman-teman, di Indonesia, aku pikir surga untuk pesan makanan online apalagi melalui aplikasi. Dan ini adalah win-win situation. Dari satu pihak ada orang pintar sekali untuk masak dan mau jual makanan. Dan mereka bisa dapat income dari itu. Dan dari pihak yang lain, ada orang yang tidak punya waktu untuk masak atau malas masak. Jadi bisa pesan melalui aplikasi. Hei kalian tim, masak atau pesan makanan? Tolong komen di bawah ya. Kalau aku, aku suka masak. Tapi sering kurang waktu. Jadi ya saya pakai aplikasi. Dan senang sekali sama aplikasinya. Tapi bang seperti apa ya di Prancis? Ada nggak aplikasi seperti di Indonesia? Pasti penasaran kan seperti apa di Prancis? Pesan online atau masak sendiri? Jadi teman-teman, kalau di Prancis ada juga aplikasi untuk pesan makanan. Tapi tidak sebanyak Indonesia. Biasanya di Prancis orang suka masak sendiri. Jadi misalnya, sekali seminggu, orang ke supermarket untuk beli semua produk untuk satu minggu. Jadi dari hari Senin ke hari Jumat, irit waktu, tidak usah ke supermarket untuk beli makanan karena sudah ada di kukas dan bisa masak langsung di rumah. Sebelumnya, orang Prancis kurang suka pakai aplikasi untuk pesan makanan. Tapi seperti kalian sudah tahu, situasi pandemik itu ganti banyak ke biasaan. Dari 2019, Restoran di Prancis sudah mulai jual melalui aplikasi biar bisa delivery makanan. Awanya teman-teman, susah untuk restoran di sana karena lama dan susah untuk mulai jual melalui aplikasi. Dan orang Prancis tidak biasa lewat aplikasi untuk pesan makanan. Tapi sekarang sudah ada beberapa aplikasi untuk pesan makanan di Prancis. Dan mereka kerja keras supaya ada lebih variasi, lebih pilihan dari aplikasi itu untuk pesan makanan. Jadi sekarang, walaupun orang Prancis suka masak sendiri, mereka juga mulai pesan melalui aplikasi untuk pesan makanan. Ternyata di sana di Prancis, lewat aplikasi untuk pesan makanan lebih mahal daripada masak sendiri. Ya beda sama Indonesia ya. Tapi sekarang orang sudah tahu ada aplikasi, jadi kadang-kadang kalau mereka mau menikmati makanan dan mau pesan dari restorannya, bisa lewat aplikasi seperti di Indonesia. Oh ya, ada satu bedaan lagi. Kalau di Prancis untuk makan makanan, orang pakai motor seperti Indonesia. Tapi banyak orang pakai sepeda juga. Rina lebih sehat dan mereka bisa orang-orang raga sambil kerja. Ok, teman-teman aku baru terima kasih tentang Food Delivery Service di antara Indonesia dan Prancis. Semoga kalian suka video ini dan suka tahu apa perbedaan di antara Indonesia dan Prancis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Chowo Prancis, like dan bagi teman-teman supaya mereka juga bisa nonton video ini dan bisa menikmati video-video dari channel Chowo Prancis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ciao. A bientôt. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!